Intro Detik ini ku yang sendiri tanpamu Tampamu Detik ini aku yang rindu dirimu Dirimu terburuk dengan semua rinduku Bapira, kita cepat ke sini apa di ternatangan? Aduh, udah di sini aja. Cukup. Bang, Bang. Tolong pintunya buka. Eh, Pak Bos. Selamat datang kembali di Bali, Pak Bos. Kok cuman kopernya aja, Pak Bos? Mau apa lagi? Mau rasanya sekalian? Kan, sekedar cipika-cipiki dari sekretaris yang cantik ini gak apa-apa kan, Pak Bos? Kamu ngapain di sini? Jemput Pak Bos dong. Kan setengah dua minggu Pak Bos di Jakarta pasti lelah banget. Jadi Pak Bos balik ke sini, pengen menikmati perjalanan pulang dengan senyaman mungkin. Kamu ini sekretaris, bukan yang supir. Kan ada supir? Lagian saya titik motor di sini kok. Hah? Pak Bos serius mau pakai motor? Emangnya kenapa? Udah, kamu sekarang cepetan balik ke kantor. Kalian bawa koper saya, ya? Iya, Pak. Pak Komang, koper saya di rumah, ya? Eh, orang kayak tuh maunya aneh-aneh, ya? Loh, ini mau dibawa kemana, ya? Ke kantor, apa ke rumah? Eh, pasti secara tidak langsung, Pak Bos seru nyaro aku balik ke rumah. Iya, Ella. Apa? Kok bisa copot sih? Ternyata gue ngiketnya kenceng deh. Ada yang jahilin gue lagi jahnyaan. Enak aja ngambil majalah orang. Grand gratisan kali ya. Woy! Mas! Mas! Tuh, 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 tuh. Tuh majalah gue, tuh. Mas! Ini majalah gue! Woy! Majalah! Ini majalah gue! Mbak dapet majalah gratis juga. Ini bukan majalah gratis. Ini jatoh tadi. Jatoh? Gak mungkin ini majalah promosi kok. Ini majalah gue, dagangan gue. Eh, ya abis itu dijual lagi kan? Ya, mau-mau dijual lagi lah. Eh, kan ketahuan. Eh, penjual gak boleh. Namanya jual majalah promosi. Enak aja. Ini majalah gue yang bakal gue jual. Buka. Hah, gak mungkin. Yaudah lah. Ambil aja lah. Gue juga gak butuh-butuh amat. Eh, mas! Mas! Gue cuma mau klarifikasi ya. Ini-ini bener majalah gue. Iya, iya percaya. Tapi lain kali. Kalau majalah promosi, jangan dijual. Jangan terlalu banyak dari untung. Masih tau ya. Jual tadi. Iya, orang gila. Ini bener majalah gue! Datangan gue! Sip. Kekos R不對. Jangan kukanku. Jalannya. Coba! Tidak. Wah, oke, oke. Temen aja. Ada yang masuk dulu. Hah? Kenapa? Ada yang itu. Anu? Tikus. Tikus? Kayaknya kios rapat deh. Ya elah, namanya yuat tikus. T-I-K-U-S. Itu bisa aja masuk deh kalau rapat-rapat juga. Sama ibaratnya menegara, ya kan? Makin banyak nih rapat hukumnya, makin banyak yang korupsi. Alah, ketinggian romongan lu. Gue gak tau ke tempat tikus. Yuk. Jadi yang ini bosnya ya? Oh, iya. Sorry, Toba siapa ya? Saya mau komplain, Mak. Komplain soal? Komplain mengenai loper Mbak yang ini. Gino. Saya gak peduli siapa namanya. Yang jelas, saya sudah berlangganan majalah otomotif. Kenapa harus diganti dengan tabloid gosip? Kenapa, No? Bukan saya yang salah, Mbak. Pembantu Bapak tuh yang minta diganti majalahnya sama majalah gosip. Nah, Mbak denger sendiri, kan? Yang punya uang tuh saya, bukan pembantu saya. Pokoknya saya gak mau tau, Mbak. Saya minta diganti semua edisi majalah yang saya tidak dapat. Iya, iya. Bentar, Pak ya. Aduh, lama banget sih Pak Bos. Kau tau kayak gini kan, emang dipanggil asik. Jadi, gue gak perlu banyak alasan biar bisa ketemu Pak Bos. Coba aja kalau Pak Bos langsung ngomong. Kan gue langsung ho-oh. Selamat siang Pak Bos. Kamu ngapain di sini? Kan tadi saya disuruh Pak Bos anterin koper ke sini. Yang suruh anterin koper ke sini siapa? Lagian kenapa harus kamu yang anterin koper? Kan ada supir? Anu Pak Bos, kalau supir yang nganterin ke sini, ntar kiranya gak menghargai Pak Bos. Jadi, mendingan saya aja yang langsung nganterin ke sini. Yang gila hormat siapa sih? Lagian kalau kamu keluiran kemana-mana, yang urusin kerjaan kantor siapa? Iya, ya siapa ya Pak Bos? Kita hanya mau nanya balik. Ya udah, kamu cuma mau ngantarin koper ini aja kan? Oke, kamu sekarang balik ke kantor, saya mau istirahat. Iya. Pak Bos, Pak Bos, bentar Pak Bos. Bentar Pak Bos. Berkali-kali kan gue udah bilang sama Luno, yang sampai salah sama permintaan pelanggan. Untung cuma satu yang komplain. Coba banyak membantu yang lo taksir, bisa kabur semua pelanggan kita. Iya mbak. Jangan iya-iya aja lo. Nyari pelanggan tuh susah, no. Yaudah, mana lagi yang mesti gue antar? Deket sini ada. Memeran tuh. Yaudah biar gue aja ngurus. Eh, eh, eh. Lu sebuah setoran anak-anak ya. Ini masih milik kami. Jangan asal main patok. Bapak, kalau mau protes, silahkan potongnya aja. Kemana harus protes? Kemana? Kantor kamu aja. Kantor kamu di mana? Ada apa ini? Tidak tahu nih, Rai. Mereka seenaknya saja main patok. Kiosk kita itu kanjurannya masih ada. Tapi kenapa mereka tidak ngomong dulu sama kita? Mas, cabut tuh papan. Gue pulang. Saya udah bilang mbak. Tolong protes, silahkan ke kantor. Enak kok aja. Bos lo yang suruh ke sini. Gak ada angin, gak ada badai. Main masan papan sama aja seenaknya. Lu kira bos lo tuh memilih tunggal bulu ini apa? Paham mbak. Silahkan ke kantor. Gak pake kantor-kantoran. Cabut. Atau gue yang buang. Enggak usah nancet buka gue dulu ya. Gue patok loh. Seru pas lo di sini. Gimana nih, Rai? Udah tenang aja. Posisi kita kuat kok. Tuhan sekali kan kita diginiin. Kita punya surat-suratnya. Nah, udah. Udah, balik ke pias lagi aja. Detik ini ku yang sendiri tanpamu. Gede juga rumahnya. Bakal banyak langganan koran sama majalah gue nih. Mana sih orangnya? Masa rumah segede gini kosong sih? Oh, apalagi sih? Udah dikasih tau, pasti gak ngerti juga. Hah? Tadi kan udah kasih tau instruksinya seperti apa. Masa mau ntar mandi terus? Maaf, mas. Lu, lu? Lu. Lu ngapa di sini? Gue udah gak ada majalah lagi beneran. Ih, siapa yang mau ambil majalah sih? Majikan lu mana? Majikan gue? Iya, majikan lu mana? Buruan. Gue gak ada waktu banyak nih. Ini rumah gue? Iya, iya. Lu yang punya rumah. Banyak kok pembantu yang ngaku-ngaku rumah majikannya sebagai rumahnya dia. Buruan mana? Ini bener. Gue di sini adalah. Iya, bener. Rumah lu. Mana majikan lu? Pak, yang baik. Saya beneran yang punya rumah di sini. Saya minta mbak atau siapapun untuk datang ke sini karena saya mau langgaran koran dan majalah. Mas yang baik, tapi nyebelin. Sebuah ini udah capek dari pagi. Yah, gue gak mau ama urusan yang gak penting. Oke. Pak, minumannya sudah saya siapkan di dalam. Oh, suksumah. Ntar saya makan dalam aja. Iya. Oh, iya sekalian. Tolong kasih bu. Oh, iya. Ada brosur atau katalog yang bisa saya lihat? Oh, iya. Ini mas. Ini bukan majalah promosi gratis yang kamu dapet, terus kamu jual lagi, kan? Ya, nasal nuduh ya. Gini-gini gue nih bisa kerja halal. Aku nanya serius kok. Gue lebih serius. Yang mas bilang barusan itu bisa kena pasal pencemaran sama baik, mas. Yaudah. Ini gue bawa dulu. Nanti kalau gue jadi untuk langgaran koran dan majalah, Gue hubungin lu ya. Ya, elah. Gak mau langsung langganan. Tau gitu gue suruh anak buah gue aja yang kesini. Mau-mau waktu aja sih. Galak banget. Dasar orang kaya! Gak bisa ya ngargar waktu orang ya, ha? Lu kira gue kesini tuh gak butuh waktu dan biaya? Awas lu ya! Kalau ada waktunya, gue akan gue bales! Bales! Bah! Eh mbak! Tolong pinggirin dong motornya! Ini udah dipinggir kali. Kalau mau lewat bisa kok. Lu liat aja sendiri mana bisa lewat tuh. Emang mobil lu selebar apa sih? Segitu cukup kali? Udah deh, gue malam ini lagi malas berdebat. Oke? Sekarang cepet pinggirin motor lu. Eh, emangnya lu kira lu doang yang capek? Gue juga capek. Iya bakal gue pinggirin setelah gue istirahat. Ngerti? Eh, ini tuh jalanan umum, bukan tempat parkir motor. Emang jalanan umum. Makanya gue persilakan lewat kan? Kalau motor lu yang kesenggol dan dibawa ke bengkel, paling cuma habis 50 ribu doang. Tapi kalau mobil gue, 2 juta gak cukup. Kalau emang 2 jutanya gak cukup ya, lu pake aja 50 ribu buat pasang iklan, cari sopir yang lebih pintar. Gampang kan? Emang susah ya ngomong sama orang yang berpendidikan rendah? Heh, lu baru pake mobil kantor aja udah belagu. Apalagi kalau pake mobil sendiri. Kalau emang ngerasa terganggu, bikin jalan sendiri. Pake sendiri. Makan lu jalan. Pak Komang, cepet pinggirin motornya. Woy, lu pengang-pengong aja. Gua lagi mikirin nih, gimana kalau besarnya bener-bener sampai digusur? Kita masa ngemper lagi? Gak asik banget dong, Mas. Masa kita ngemper? Eh, kalau kita ngemper, kita bisa digusur sama kantor. Tiber sendiri kan? Ya kan dari tadi gue juga lagi mikir. Gue tuh pengen ngebantuin. Cuman gue bingung gimana cara ngebantuinnya, coba. Gimana kalau kita numpulin uang aja? Barangkali kan kita bisa nyewa kios baru. Gimana? Hmm, ya lu gila ya. Eh, mau ngumpulin uang sih kekumpul duitnya. Tapi mau sampai kapan? Lama banget ya. Keburu aja sama aja kita digusur. Ya, tapi kan kata Mbak Raya, kios itu punya dia, Mas. Mudah-mudahan aja bener ya. Kalau gitu kan, kita gak perlu mikirin lagi tuh uang makan. Sama bayar kontrakan. Sama satu lagi buat nyirimin uang sama orang tua di desa. Bener banget dong. Iya, tapi saya duluan ya. Udah nyampe? Iya, lu udah nyampe. Iya. Gue mesti nyeberang dulu. Hadi-hadi. Besok jangan telan. Iya, siap bos. Mas Gino! Halo? Iya, Wak. Kenapa? Hah? Gino? Terus gimana keadaannya sekarang? Ya udah, gue kesana sekarang ya. Iya. Iya, gue ada-ada aja sih, ya. Hehehe, mbak yang tadi lagi. Lagi hapes kenapa, gue ya? Dari pagi ketemunya lu terus. Loh, bukan hapes. Itu namanya untung lagi. Untung? Kayaknya enggak deh. Lah ya untung lah. Saya ini orangnya asik loh. Asik dibuat pacaran, asik dibuat tawi, asik... Sorry, gue gak bisa lama-lama ya. Gue ada urusan penting. Tapi kita pasti ketemu lagi. Pertanda apa ya? Dari tadi pagi, sampai sekarang ketemu cewa yang sama terus. Ah, saya juga. Si Fira ketemu tiap hari, gak ada apa-apa. Mak, lo, lo, lo. Mbak, mbak, dia belum sadar, mbak. Tapi dia gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih, mbak. Ya, tapi cuma kakinya perlu sedikit perawatan soalnya tulangnya retak, mbak. Mana yang nabrak? Dia tanggung jawab gak? Tenang, mbak. Dia tanggung jawab kok. Terus dulu dia ngantar kita ke sini. Orangnya masih di sini? Gue mau ketemu. Gimana orangnya? Ini orangnya. Nah, kan? Gue bilang juga apa? Pasti ketemu lagi. Lo yang nabrak anak buah gue. Anak buah lo yang... yang di dalam itu? Iya, itu anak buah gue. Ya, salah dia sendiri. Nyeberang ngeliat kanan-kiri. Motor gue itu rusak juga. Ya, itu bukan urusan gue lah. Luganya lo harus tanggung jawab sampai anak buah gue sembuh dan bisa kerja lagi. Ini ke box ini ngapain? Dia tanggung jawab gue kan? Ya, gak cukup lah. Kok gak cukup? Gak cukup gimana? Enggak. Lo gak kenal sama anak buah gue. Lo gak tau seberapa dia dibutuhin sama keluarganya. Bukan urusan gue kan? Iya, jadi urusan lo lah. Lo yang nabrak dia. Lo yang bikin dia gak bisa menuhi kebutuhan keluarganya ada beberapa minggu ini. Sekarang maunya gimana? Gue gak bisa diperas kayak gini loh. Diperas? Lo pikir gue ini orang yang suka manfaatin kesempatan dan kesempitan? Ya, bisa aja. Lo sekarang tinggal bikin cerita yang dramatis bikin gue kasihan sama dia. Sama seperti majalah-majalah promosi yang lo jual lagi kan? Itu bukan majalah promosi ya. Gini aja, besok pagi lo ikut gue. Gue kemana? Pokoknya ikut gue. Gue harus kerja. Lo pikir gue gak harus kerja? Lo pikir gue gak butuh makan? Hah? Gue gak mau tau ya. Besok pagi lo harus kesini. Bawa mobil lo. Awas lo gak dateng. Gue udah tau rumah lo dimana. Mbak, apa gak sebaiknya saya disini aja ya? No, biaya rumah sakit tuh mahal. Lagian lah kaki lo tuh. Lo tuh penyembuhannya lama. Loh ya tapi kan yang bayar dia. Iya kalau dia nepatin janjinya. Lah kalau enggak, lo mau duit tabunganmu buat masa depan lo. buat adik-adik lo. Habis buat ini. Mau. Terus gimana dong? Ya sementara lo istirahat lah di rumah lo di desa. Jangan di kontrakan. Ntar kalau lo udah pulih, baru lo balik kerja lagi. Loh tapi... Lah 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 lah. Loh tapi kan mbak, mana mungkin dengan kondisi saya kayak gini nih? Terus harus naik bus. Yaudah lah, lo tenang aja. Ya. Boleh masuk? Masuk. Gimana mas? Dena kan? Eh, iya, iya. Tih, iya, iya. Tih, iya, iya. Mas, mas, mas. Aduh, aduh. Sorry, sorry. Lo bawa mobil kan? Bawa. Kan, lo nyuruh. Yaudah ntar anterin Gino ke desanya ya. Jauh enggak? Ya rumah ya, Pak. Gue kan harus kerja Bisa balik kesini siang kan Eh Lu liat anak buah gue kan Dia tuh harusnya juga kerja Tapi gara-gara lu tabrak dia gak bisa kerja Ya impas kan Lu siapin aja lah mobilnya Ya enggak, jauh gak Karena gue harus mikirin Ya elah, udah lah lu siapin aja mobilnya Baik cuman putri Saya siapin mobilnya Gue tunggu dulu ya Oh iya Jangan lupa lu urus administrasinya ya Gue gak mau diteriakin gara-gara kabur dari rumah sakit Eh Tenang aja kok Serumnya ini Kakinya gak bisa Udah teres dikit ya Aduh mas Ini kaki saya kalau digeser lagi Bakalan nekuk itu sakit banget tuh Ya cuman gue jadi nyetir gak nyaman nih Gue bawahnya kalau lagi ada yang gak beres aja Wajar kan Ya kaki anak buah gue kan gara-gara lu Kalau gak ada yang beres di mobil ini Itu kan gara-gara lu juga Tetik ini ku yang sendiri tanpamu Itu gimana sih? Mobil bagus Mobil bagus rumah mewah Bensin gak ada Gue kan jarang naik mobil Naiknya motor terus Ya lu kan bisa liat di indikatornya Tadi udah liat Tapi gue gak nyangka bakal sejauh ini dari tadi Tadi tenang kesini Ya udah terus sekarang nyari bensin dimana Gue telpon aja deh Gue tengok anak buah gue Suruh bawa bensin ke sini aja Eh 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 Iya nyelonong aja Gue perlu nevang anak buah gue Suruh bawa bensin kesini Mbak mas Panas nih woy Tuh Kasian anak buah gue Lu kira dia bisa jalan sendiri apa? Gendong Gendong Iya gendong Bukannya bengong Tunggu Tgod命 mas Tidak Aduh Tidak 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 Oh telah Ayah Tidak 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 Ya udah, kamu sekarang dengerin saya, kamu ambil kunci serep yang dilaci ya. Beli bensin, abis itu kamu langsung ke, apa tadi namanya? Si Bang Gede. Si Bang Gede. Tahu kan si Bang Gede? Depan TK si Bang Gede. Depan TK si Bang Gede. Ya udah, cepetan. Sama martabak telur dua, martabak manis dua, oke? Cepet. Yuk. Udah. Wah, mana Rasulullah ini kita-kita. Ada, ada, ada. Gak ada sih. Ini mau patah lagi, nyanyi gue. Gak ngeliat. Ini mau patah lagi. Ini sopan aja. Dari. Pelan-pelan, satu, dua, tiga. Pelan-pelan turunin ya pelan-pelan. 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 Sebenarnya pun api Gino Dari tadi Ibu tanya meneng gen Anu bu Si Gino Jatuh keselokan Untuk nganterin koran Tapi gak apa-apa kan Kena liat kaki diang Perban-perban nih letak Makanya hati-hati Kalo bekerja Terima kasih ya mbak Raya Udah mau antar Gino pulang Gino bisanya nge-repotin aja Ay keng-keng Yang udah jatuh nih letak Masih aja dimarah-marahin Gak apa-apa kok bu Sementara Gino istirahat disini dulu bu ya Sampai dia sembuh Mbak Raya buru-buru Gimana ya Makan disini ya Sebentar lagi ibu selesai masak Oh Yaudah boleh deh bu Ada yang berusaha bantu gak bu Gak usah Biar ibu aja Makasih bu Ya ampun Fir Masak untuk urusan makanan auditor masih nanya saya Udah kamu tinggal urus aja Simpel kan Udah Udah kerjain aja deh Ya Urus hal gitu aja gak bisa Mau ngurus yang berat Ngapain juga gua kesini Nggak bayar rumah sakit Lanterin kesini Gendong pula lagi Kenapa lu gak bilang aja Kalo lu keberatan Muncul dari mana lu Lu orang kan Kalo gua jadi-jadian Dari awal ketemu lu juga udah kecekek Orang Yudasnya sama soalnya Oh iya Ada yang pengen gua tanya sama lu Penasaran aja sih gua Apaan? Kenapa sih lu bela-belain banget Nganterin anak buah lu kesini Kalo bisa nyuruh dia pake taksi Atau Angkutan umum aja Penting buat lu Atau lu udah ngerasa terlalu gua beratin? Kalo lu emang keberatan Harusnya dari awal lu bilang aja kalo lu gak bisa Udah disini juga kali Eh dong jawab dong Gimana ya Gino itu Giasa jagain kios gue Terus Dia juga biasa ngatur distribusi buat koran sama majalah gue Jadi kalo dia gak ada ya Gua lumayan kerepotan sih Jadi gak ada salahnya doang gua mikirin kesejahteraannya dia Masa Bosnya kaya Tapi anak buahnya terkatung-katung Gak bisa gitu dong Ya Lagian Kayaknya gua bakalan lumayan repot sih Kalo gua jalanin usaha gua sendiri Gua butuh orang yang bisa gua andelin Asyik juga Punya bos ke lu Meraya Bagus nama lu Unik Lu tau dari mana nama gue? Tadi gua denger Anak bolong ngomong Manggil-manggil berapa kali Ibunya siapa tadi? Gino Gino Ya ibunya Gino juga tadi Sempat memanggil nama kamu Nama lu sendiri siapa? Gali Oke mulai sekarang bakal gua stop semua langgaran majalah dan koran atas nama lu Kok gitu? Enggalah masa gua nolak rezeki sih? Mau besar atau kecil ya tetep gua syukurin lah Kak Raya Kak Raya Kak Raya Kak Raya Kak Mama makanannya udah siap Ayo Ayo Terima kasih ya Terima kasih ya Kalo belum makan dari pagi, nih kayak gua. Lah, tadi? Gila, mau makan kayak gimana? Baru makanan dateng. Abis di abisnya sama anak kecil. Ya, emangnya lu tegang abisin jatah mereka. Kalo lu makan, mereka tuh gak bakal makan. Ya, gak tega juga sih. Tapi tadi gua liat, lu gak makan juga. Iya, iya. Gua tuh kenal keluarganya Gino. Mereka tuh hidupnya prihatin. Makanya gua gak makan. Bagus. Jarang gua temuin sekarang, orang yang punya empati dan punya sensitivitas sedikit. Lu yakin, gak mau bantar sampai rumah? Gak usah. Gua turun depan aja. Gua bisa sendiri kok. Tanggung lagi? Mendingan lu gua antarin pulang aja. Jadi lu seharian sama gua. Ya kan? Gak usah lah. Gua masih inget kok jalan ke rumah sendiri. Oh ya, by the way, thank you ya. Udah bantuin gua sama Gino. Ya, semoga lain kali gua gak ketemu lu lagi. Ya, semoga gak ketemu lagi. Biar gak ada repotin sama lu. Yakin ya? Ya. Gua turun depan aja. Baik. Baik ya. Baik ya. Baik ya. Baik ya. Baik ya. Baik, tu. Baik ya ini guda. Baik ya. Baik ya, teman. Yaelah manusia ini lagi Wih, udah jatuh miskin ya sekarang Motornya mana? Apa urusan lo? Ya, gak apa-apa sih Gue tuh cuman prihatin aja Ada orang yang pengen tampil Tapi gak sesuai sama keadaannya Kayak lo itu tuh Akhirnya motornya ditarik deh sama leasing Eh, nenek gambreng Motor gue itu hasil kerja keras gue Gue tau kok STNK mobil lo itu atas nama kantor Jadi harusnya gue yang bangga Ya, lo gak tau aja Perusahaan tempat gue kerja sekarang Bakalan jadi milik gue Amin Gue doain cepet jadi kenyataan ya Biar lo gak jadi penghuni rumah sakit jiwa Karena kebanyakan menghayal Ya, liat aja nanti Pokoknya tenang aja Kalau gue nikah sama bos gue Lo bakalan gue undang Makasih loh Tapi udah ya Gue gak ada waktu denger bualan lo Lo cepet tidur sana Lanjutin mimpi lo sendiri Dadah Ih, gue yang lebih siram bukan cewek Woy, awas duit aja ya kampung Dadah deh gambreng Dadah tuh mulai kenyataan I will always love you Kekasihku Dalam hidupku Hanya dirimu satu I will always need you Kamu sudah mendapatkan janji kamu Untuk mempertemukan aku selalu mengganti kamu Kok gue jadi seneng ya ketemu sama Gali Ganteng Ku memenjadi mimpi indahmu Terima kasih ya Aku akan jaga janji kamu Hatimu seperti aku Mencintaimu Sayangi aku Dengan kamu istirahat yang tenang di alam sana Seperti aku menyayangimu I will be the last for you And you will be the last for me Selamat malam pak bos Selamat malam pak bos Tadi gimana auditnya Maaf pak bos Tadi saya pesan makan dulu Soalnya saya belum makan malam tadi dari rumah Ntar ngacu lagi saya ngejelasinya Saya kesini bukan untuk tungguin kamu makan Saya kesini untuk tahu hasilnya seperti apa Jadi jangan buang waktu saya Tenang aja pak bos Saya akan laporin kok Pokoknya semua hasil audit kemarin Semua berjalan dengan lancar Dan semua pertanyaan bisa saya jawab pak Bagus kalau gitu Udah kamu urus semua kan Oh jelas pak bos Semua saya udah urus dengan sebaik-baiknya Bahkan dalam waktu dekat ini Kita akan segera melaksanakan proyek Yaitu antara lain Pembangunan hotel bintang 5 Terus pembangunan restoran Dan pembangunan sebuah kafe pak bos Tapi belum ada yang jalan cepat kan Oh belum Semua masih dalam tahap proses pembebasan tanah pak Berarti saya gak harus ke kantor dulu Pak bos mau kemana Saya mau kemana itu urusan saya Kamu urusnya urusan kantor Oh iya kamu bayar ini pakai uang kantor ya Iya pak bos Eh gak mau nunggu sampai saya selesai makan dulu pak Kapan sih saya bisa punya waktu berduaan sama pak bos Kan biar saya bisa ngungkapin perasaan saya sama pak bos Kalau selama ini tuh saya cinta mati sama dia Kapan Kapan Mana Sekalian tambahin sumbangan buat Gino ya Iya Saya udah tambahin kok pak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa aku kesini nih kaget lu tau dari mana kios gua disini dari katalog yang gua terima kemaren kan di bawahnya ada alamat gua kesini mau nggantiin tugasnya Gino sementara aja sampe dia udah sembuh total serius serius lah gua udah sampe sini nah terus kerjaan lu gimana gampang tinggal minta cuti aja kan apa yang bisa gua kerjain sekarang gua tolong ambilin koran sama majalah jatahnya Gino terus tunjukin sama masnya ini yang mana aja mesti diantar ini mesti diantar kemana aja kok iya kan lu gak hafal ya yaudah gua ikut deh jangan pada lu salah mau pake motor gua atau motor lu motor gua aja jadi gini yang sendiri tanpa yaudah gua itu gak bener dong katanya lu cepat cepat kan lu harus lembut mantes Gino lu tabrak nah bagus ini aja ya iya cepat kalau kanan kanan semua rinduku semua inginku terburu terburu dengan semua hayalku yang lu lu berlari melajarkan tanpa lu mau ngantar yang mana? apa majalah mode apa otomotif? otomotif majalah mode soalnya biasanya kalau yang langgaran majalah mode itu gadis cantik terus apik modis lagi pastinya sih nih itu rumahnya lihat aja rumahnya Asri begini masih orangnya apik bentar ya belum tau dia selamat pagi sepada ya selamat pagi siapa di luar sana? wah cewe bule eh ini saya maka saya mendapatkan magasin untuk anda apa? majalah kah? cewe manado bule campur manado uh putihnya eh saya tunggu dulu ya 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 tunggu di situ ya sebentar kita datang oke apa leh? ini mba saya mengantar majalah ini buat bapak walau jok telur aku bapak telur naik aku ses disini eh penghuni banyak ya tadi ada bule ada manado semua itu ya saya sendiri nak bagus lu penyapok gue eh ini majalah buat mba 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 ee mba 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 tamat ngasih kucok pake rumahku tumpu mba dia cek tsai Kenapa lu? Kenapa lu? Lu kenapa gak bilang sih? Yang punya rumah makhluk jadi-jadian? Setengah mateng ya? Bukan setengah mateng, masih bahan! Eh, tapi... Lu dapet nomor teleponnya dong! Jangan gitu ah! Gue paruh beneran nih! Bang ayam, pelan-pelan, om! Tolong! Main geras aku masuk aja ya! Eh, kerjaan lu apa sih? Kalau lu lihat dari tampang gue, cocoknya kerja apa? Kalau gak rentenir, makalar tanah kali ya? Gak ada kerjaan lain? Kan pesuanya tampang? Jahat amat! Rentenir! Serius, lu kerjanya apa? Gue... Gue masukin beberapa barang import aja. Importir? Ya, gitulah. Orang tua lu disini? Bokap amat nyokap gue itu udah lama pisah. Bokap gue di Lombok, nyokap gue di Banyuwangi. Oh gitu? Sorry, sorry. Gak apa-apa. Jadi, lu disini sendirian? Gue masih harus ngebiayain adik gue yang masih kuliah. Kamu sendirian disini? Terus kamu ngebiayain adik kamu yang masih kuliah? Berarti kamu termasuk orang yang kuat ke? Kuat gak kuat, ya gue harus bertahan lah. Wah, lagian mana ada sih cobaan yang berat kalau lu bisa ngejalaninnya dengan sungguh-sungguh yang serius? Betul, setuju. Orang tua lu sendiri dimana? Eh, disini. Ntar, kapan-kapan aku ajak kamu ketemu sama mereka nih. Kenapa gue harus ketemu orang tua lu? Iya juga sih ya. Tapi gak apa-apa dong. Kalau aku ngenalin ke mereka, maaf, Pak. Ini ada satu cewek yang mandiri, yang baik. Yang suka nolong anak-anak jalanan. Oke, lu. Gila nih cowok. Bikin gue deg-degan aja. Lu tahu gak? Sebetulnya kita pernah ketemu. Kita? Ya, meskipun beda nama, beda orang. Tapi gue ngerasa kita pernah ketemu. Maksudnya? Gue punya seorang temen lah. Cuek-cueknya, cara jalannya, cara dia ngibak rambut. Itu persis banget sama kamu. Namain ini. Pacar lu. Ya, statusnya sih emang pacar. Tapi gue ngerasa dia udah jadi bagian terhidup gue. Terus, dia di mana sekarang? Kamu masih jalan sama dia? Semangatnya, cerianya, ceritanya masih sama gue sampe sekarang. Tapi, tapi dia udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia kena kanker otak. Tapi ya, seperti gue bilang, semangatnya masih disini kok. Tidak apa-apa lagi. Tuhan ini udah janji mau mempertemukan aku sama seseorang yang mirip sama dia. Dan aku udah ketemu sama orang itu. Maksudnya, gue, lo perkoran ini? Ya, kenapa enggak? Kamu orang yang baru aja mampir di kehidupan aku. Tapi, kamu orang yang udah bikin aku punya semangat baru disini. Aku enggak pernah ngerasain begitu, begitu hidup. Aku ada disini. Kamu juga ada disini. Dan aku enggak akan kemana-mana. Aku yang sendiri tanpamu. Yang ini lokasinya di sebelah mana? Yang ini ada di sebelah sana. Oke. Terus, yang ini? Yang ini ada di sebelah kiri. Tinggal 50% lagi. Oh, jadi itu belum siap dibangun? Belum. Oke, jadi yang udah siap dibangun itu sebelah mana? Iya, kita ada disini. Yang sebelah sini. Udah penting sekali. Oke, yang disini? Iya, benar. Lokasinya lumayan bagus. Pasti Pak Gali suka dengan lokasi ini. Tapi, belum sepenuhnya tanah ini bisa kami bebaskan, Pak. Mereka minta harga tinggi? Bukan, Pak. Tapi, kiosk-kiosk ini tidak begitu saja mau pindah dari tempat ini, Pak. Nah, pokoknya semua gampang. Ntar kalau lihat duit semua juga pada nganggung. Sekarang, diurus aja semuanya. Intinya, kalau ada duit, semua pasti beres. Mbak dari pihak kontraktor, ya? Siapa mereka, Pak? Mereka itu para pedagang disini, Pak. Sampaikan pada pos rumah. Kami tidak akan pindah. Kami itu sudah puluhan tahun disini tahu. Jadi, tidak bisa saya nanya saja main usir. Wah, maaf ya, Bapak-Bapak. Keberadaan Bapak-Bapak disini dapat merusak citra Pulau Dewata sebagai tempat kunjungan wisata. Bapak-Bapak pasti ingin lihat dong bali lebih maju lagi. Saya mengerti. Tapi jangan asal main usir. Seharusnya kami dong yang diperhatikan. Bukan pemilik modal yang tidak punya hati nurani. Maaf ya, Bapak-Bapak. Mendingan Bapak-Bapak segera tanda tangani akte jual belinya. Tuh, saya juga ngasih harganya nggak terlalu rendah, kan? Tidak bisa. Sekali tidak bisa, tetap tidak bisa. Tuh, Tuh, Tuh. Jadi, sekarang lebih baik Mbak pergi dari tanah ini atau? Atau apa? Mbak. Bentar, Pak. Saya nanya, atau apa? Eh, malah nangtangin. Lari dia. Lari ya. Nagi ngeceh ya. Hahaha. Nanti terbuka-buka Lari. Bikir. Bikir. Bawa-bawa. Anak tembel. Jemoknya mengini tegak janteng. Oh, janteng. Janteng. Lari. 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 Ada apa ini? Itu, Ray. Tadi ada yang datang ke sini. Siapa? Ya, kayaknya sih dari pihak kontraktor yang mau bangun hotel di sini. Kenapa sih? Ini yang teman-teman lagi pada resah. Kenapa? Tentang lagi kiosk kita bakal digusur. Katanya mau dibangun hotel bintang lima ya? Tidak. Padahal kita tuh di sini gak liar. Kita punya kok surat-suratnya lengkap. Tetep aja mereka maksa. Kontraktornya siapa? Tahu, lihat sendiri tuh di papan namanya. Ah, Ray. Aku harus balik ke kantor. Aku telfen kamu lagi. Lama ke sini, ya? Oh, iya. Thank you, Ali. Iya. Terima kasih, Ali. Loh, itu kan cek kampung yang rumahnya deket kosan gue. Oh, ternyata selama ini dia ada gangkoran. Berarti bener dong dugaan gue. Emang udah keliatan sih dari tampangnya. Kerjaan yang cocok kayak dia tuh begitu. Sekarang gue udah punya senjata baru kalau dia macam-macam sama gue. Eh, Pak, Pak, stop, Pak. Gimana sih, Mbak? Katanya tadi jalan. Tenang dulu, Pak. Coba lihat, itu kan Pak Bos. Mata saya gak rabun, kan? Iya, Mak. Itu yang Pak Ghali. Oh, pantas aja selama ini lokasinya dibatalkan sama Pak Bos. Ada hubungan apa ya dia sama cek kampung itu? Yakin lo udah gak apa-apa, No? Iya, gak apa-apa juga sih. Tapi lo jangan maksain diri. Gue gak mau lo sampe amruk di sini. Yaudah. Hati-hati ya. Gino. Iya. Dia maksa balik sini besok. Mau dana kan, dia? Katanya sih gitu. Cuman aku yakinnya cuman bosan tiduran di rumah. Iya. Gak bisa nemenin kamu lagi dong, Nganterin koran. Emangnya kamu suka? Yaudah kamu jadi loper aku aja. Rai. Aku mau bawa hubungan kita lebih serius lagi. Ketahapan lebih stabil lagi. Maksud kamu... Menikah? Tapi... Apakah gak terlalu cepat, Lee? Kita kan baru kenal gak nyampe satu minggu. Hitungan waktu kan bukan masalah. Kalau kita butuhnya cocok. Iya sih. Aku juga ngerasa udah cocok selalu. Aku juga ngerasa udah cocok selalu. Waktu... Waktu... Dengarkanlah... Dengarkanlah... Selalu dekatkan ku dengannya... Hingga... Ku menutup mata... Satukanlah hati... Jadikanlah... Oh, ternyata selama ini cewek kampung itu punya hubungan spesial sama Pak Bos. Pantes aja selama ini Pak Bos gak pernah gerget sama gue. Kurang ajar cewek kampung itu. Gue yang selama ini udah ngebaktiin waktu gue cuma buat Pak Bos. Eh, malah cuma kena marah. Dia yang cuma mau dial dengkul doang bisa deket gitu sama Pak Bos. Tidak boleh, Pak. Ini gak boleh terjadi. Jangan kelamaan, kasihan tuh pelanggan yang mau nunggu berita hari ini. Wah, wah. Pagi-pagi nenek gambreng udah nyari masalah nih. Gue kesini bukan mau nyari masalah. Tapi mau mengkelirkan sebuah masalah. Salah apa? Kita memang gak saling kenal. Cuman ketemu dan saling adu mulut. Tapi gue rasa gue harus memberitahukan sesuatu. Soal? Soal gali. Kita bukan kenal lagi. Tapi tuh kita deket bagai jantung sama dengkul. Jauh dong. Hah? Emang jauh ya? Ah, bodoh ah. Yang penting gue kesini harus mengkabarkan tentang kebenaran. Soal apa sih? Gue tau. Lu punya kios koran kan? Terus? Ntar lagi kios koran lu itu bakalan digusur beserta kios-kios yang lainnya. Dan lu tau siapa yang akan melakuin itu? Itu adalah perusahaannya Gali. Ya gue sih gak bisa ngelakuin apa-apa. Gali. Emang sekilas tampangnya gak mirip bos. Tapi Gali itu adalah direktur utama perusahaan besar. Dan Gali itu bisa menghalalkan segala cara demi keuntungan bisnisnya. Termasuk memacari orang yang dianggap bisa menghalaminya. Eh, lu mau kemana? Tengs-nya infonya. Gue mau ke jauh dulu. Kelirin masalah. Makanya, jangan main api sama Fili. Ntar kebakar deh. Ntar lagi kios koran lu itu bakalan digusur beserta kios-kios yang lainnya. Dan lu tau siapa yang akan melakuin itu? Itu adalah perusahaannya Gali. Kios ini gue beli kok, gak cuma numpang. Surat-suratnya lengkap. Kenapa emangnya? Enggak, ini aja. Mau memastiin doang gitu kan. Kalau emang surat-suratnya gak ada gitu kan. Terus, saya mau kerja apa? Baru aja gue buka hati buat cowok. Ternyata gue segini dikecewainnya. Lebih baik gue gak kena sama sekali yang menggali. Apakah sakit hati gue? Ternyata gue segini dikecewainnya. Ternyata gue segini dikecewainnya. Mbak, barangnya kenapa sih kayaknya gak seneng banget saya udah balik lagi sini? Enggak, gue seneng kok. Terus itu kenapa kayak gitu tuh? Gak bersemangat dari pagi, letih, lesu, gak ada gairahnya. Apa karena ini kios mau digusur? Salah satunya itu sih. No, menurut lo, orang yang nabrak lo itu gimana? Gimana? Gimana apanya nih, Mbak? Baik gak? Ya, kalau menurut saya sih baik lah. Bukti dia mau tanggung jawab. Setelah nabrak saya, dia ngantarin saya ke rumah sakit. Terus ngantarin saya ke kampung lagi. Kurang baik apa juga. Kalau misalnya dia gak bertanggung jawab. Biasaan aja saya ditinggalin begini, koreng-korengan di pinggir jalan. Nih. Terima kasih telah menarik. Tengen? 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 selamat menikmati 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 kalian kok gak yang noongin saya sih kan biar lebih dramatis kalian jahat jahat Ini dia. Suka gak? Banget. Ini kios kamu? Enggak. Enggak aku kasih, aku pinjemin aja sampe... Sampe kapan? Sampe kamu mau jadi... Sekarang, kita sekarang nih tinggal mikirin konsep. Konsep apa? Konsep rumah tinggal kita. Nyogok ya? Gak ada maksud nyogok sih, kalau gak mau gak apa-apa. Iya, 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 aku mau, aku mau. Tapi... Aku yang berkuasa. Di rumah? Di kios aja deh. Jangan di rumah, oleh kios gak apa-apa. Jadi di rumah boleh juga sih. Jangan! Tuhan! 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 Ini saya bawa adek-adek nih, mau lihat kios yang baru. Kios baru? Tuhan! 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 Terima kasih. Terima kasih.